Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio Selamat datang di ruang belajar Sadar gak sih? Sekolah itu gak pernah mengajarkan pada kita Cara menjadi kaya Maka gak usah heran Walaupun mungkin pendidikanmu tinggi Kamu sudah sekolah pada level sarjana Bahkan mungkin master Bahkan dokter sekalipun Gak jaminan kalau kamu bisa jadi kaya Gak jaminan kalau kamu Setelah sekolah punya income besar Otomatis kaya Karena sekolah gak pernah memang Menyiapkan kita dan mengajarkan ilmu Tentang menjadi kaya Ketika kita sekolah Kita hanya belajar pengetahuan Kita belajar keterampilan Kita belajar nilai Kita belajar sopan santun Dan memang semuanya baik Tapi yang lupa diajarkan di sekolah adalah Cara menjadi kaya Cara mengelola uang Dan bagaimana cara menumbuhkannya Bisa jadi Kalaupun kamu kuliah di fakultas ekonomi Di jurusan manajemen Akutansi Atau ilmu ekonomi sekalipun Cara-cara untuk menumbuhkan Dan mengelola uang Dengan sangat baik itu Tidak secara spesifik dibahas Tidak semua orang punya kesempatan untuk mempelajari itu Hanya sebagian kecil pada jurusan dan mata kuliah tertentu saja Pendek kata Tidak usah terlalu berharap banyak Dengan sekolah Otomatis kita bisa menjadi kaya Yang diajarkan sekolah adalah Cara mencari uang Mungkin kamu bertanya Maksudnya gimana Katakanlah kalian kuliah di kedokteran Apa yang diajarkan Ilmu kedokteran Setelah menjadi dokter apa Bekerja Maka inilah yang benar-benar diajarkan di sekolah Bahwa kita tumbuh menjadi seorang profesional Yang handal di bidang kita masing-masing Setelah kita menjadi orang yang profesional Kita juga akan mendapatkan bayaran yang pantas Sebagai seorang profesional Kalaupun kamu kuliah di jurusan matematika Maka kamu akan belajar ilmu matematika dengan sangat sungguh-sungguh Sampai kamu menjadi seorang ahli matematika Kemudian kamu lulus Dan kamu bekerja dengan menggunakan keahlian itu Memang pada titik itu Sekolah berjasa untuk kita Artinya Dengan sangat terpaksa Kita harus mengatakan Bahwa memang Kita Hanya diajarkan untuk mencari uang di sekolah Bukan mengelola uang Apalagi menumpuhkannya Apapun jurusan yang kamu ambil ketika kamu sekolah Ujungnya apa Mencari pekerjaan Kalau gak membangun bisnis Maka mencari pekerjaan Ataupun kamu membangun bisnis sendiri Ini bagian dari proses Yang memang Didesain untuk kita lalui Bahwa kita harus punya kemampuan Untuk mencari uang Dan sampai di titik ini Semua memang sangat bermanfaat Tapi Mereka Kita Sebagian dari orang-orang itu Lupa Bahwa ini bukan akhir Mencari uang bukanlah akhir Mencari uang adalah awal Apa level berikutnya? Kelola uang dengan baik Dan tumbuhkan dengan baik Selama saya sekolah Mulai dari SD SMP SMA Bahkan pada saat saya kuliah Kemudian ketika saya mengambil gelar master sekalipun Kita hanya fokus mempelajari subjek tertentu Gak diajarkan disitu Tentang bagaimana mengelola uang Lebih banyak diajarkan tentang Bagaimana kita Menguasai bidang ilmu tertentu Kemudian kita menjadi ahli Dan pada akhirnya kita Punya kemampuan menghasilkan uang Atau membangun bisnis Keterampilan tentang bagaimana cara mengelola uang Keterampilan tentang bagaimana cara menumbuhkan uang Kita harus mempelajarinya di luar sekolah Kalau enggak Ya kita akan terjebak Buat kamu yang hari ini Telah selesai sekolah Telah lulus Kemudian bekerja Harus ingat Bahwa memang Kamu hanya diajarkan untuk disitu Hanya disiapkan di level itu Level berikutnya Itu jadi tanggung jawab kita Maka Kita harus serius Untuk belajar bagaimana cara mengelola uang Dan bagaimana cara menumbuhkan uang Karena memang sekolah lupa Enggak mengajarkan itu semua Pada akhirnya Saya ingin mengajak sahabat semua Yuk serius belajar tentang Gimana cara kelola uang dan menumbuhkannya Kalau tidak Kita pasti akan menyesal dibuatnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sampai ketemu pada video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh